Sepasang kekasih di Kota Batu ditangkap polisi karena melakukan aborsi janin berusia 11 minggu. Kedua pelaku adalah GR 20 tahun warga Sleman dan RN 19 tahun warga Kabupaten Malang. Diketahui keduanya merupakan sejoli yang bekerja di salah satu hotel yang sama di Kota Batu. Kapol Resbatu AKBP Andi Yuda Pranata menjelaskan bahwa terungkapnya tindakan aborsi ini berdasarkan laporan masyarakat pada 3 September yang lalu. Dalam pengakuannya kedua sejoli ini menjalin hubungan pacaran dan kemudian nekat melakukan hubungan intim di bulan Juni. Namun pada bulan Agustus, RN diketahui hamil karena mereka malu sebab belum menikah. Akhirnya keduanya nekat melakukan aborsi dengan cara meminum obat keras sebanyak tiga kali. Setelah berhasil janin yang berbentuk masih kumpalan dibuang di kloset hotel tempat keduanya bekerja. Kemudian untuk hari-harinya ditaruh di gendok dan dikuburkan di belakang tempat kos mereka. Dari hasil penyelidikan, petugas kemudian berhasil mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya gendok tempat placenta, bentuk placentanya, centong kayu, celana panjang, jaket, tablet misoprostol, obat dan kapsul, HP dan kaos yang digunakannya. Itu sendiri kurang lebih berusia sekitar 11 minggu atau hampir 3 bulan mungkin, mendekati 3 bulan. Berupa bentuk kumpalan. Modus yang dilakukan untuk proses aborsi ini bahwa pasangan ini yang sudah berpacaran sejak Oktober 2023 yang lalu, kemudian melakukan hubungan kurang lebih di bulan Juni. Nah, kemudian untuk yang perempuan berinisial RN, ini yang biasanya head namun tidak kunjung datang. Dilakukan bantu. Yang pertama, pembelian misoprostol dengan kadar 3x1. Namun rupanya tidak efektif untuk menggugurkan. Pembelian di bulan berikutnya, sekitar di Agustus, jumlah takarannya dinaikkan menjadi 8. Jadi diminum. Nah, sesaat kemudian yang bersangkutan, berkontraksi perutnya, kemudian dari ke kamar mandi, itu muncul kumpalan janin yang kurang lebih berusia sekitar 11 minggu atau kurang lebih 3 bulan. Untuk menanggung perbuatannya, sepasang kekasih tersebut dikenakan pasal 77A tentang perlindungan anak dengan ancaman penjara maksimal 10 tahun. Dari Polres Batu, Akbar Ativi, melaporkan. Terima kasih telah menonton!